Apa yang biasanya kita takuti? Pertama, kita biasanya takut kehilangan harta benda kita. Yang kedua, biasanya kita takut kehilangan orang yang kita sayangi dan cintai. Dan mungkin yang terakhir adalah kita takut akan masa depan yang tidak menentu. Dan semua hal itu adalah rasa takut yang manusiawi dan bisa dipahami. Sebagai sifat dasar alamiah manusia. Oleh karena itu kemudian manusia yang tidak kebal terhadap rasa takut. Itu bisa dipengaruhi oleh aktor-aktor yang mungkin berkepentingan. Utamanya yang mereka bisa mengeksploitasi rasa takut kita. Nah, orang-orang yang kemudian berkepentingan ini biasanya mereka ingin berkuasa dan memiliki kekuatan di atas rasa takut kita. Atau rasa takut manusia yang lain. Lalu, ketika kita diselimuti rasa takut apa yang kita lakukan, biasanya kita bisa bersembunyi, berlindung, atau bahkan mungkin lari dari rasa takut itu. Semua itu adalah respon yang sangat-sangat alamiah dan manusiawi. Dan itu adalah respon spontan dari perilaku manusia ketika dia menghadapi rasa takut. Nah, rasa takut adalah respon emosional terhadap ancaman. Ini yang perlu kita pahami. Konsep pertama tentang ancaman. Bahwa rasa takut manusia itu tidak bisa beralasan. Alasan dari rasa takut itu adalah ancaman. Dan ketika kita menyadari apa yang mengancam kita, dan tentunya kita menyadari bahwa kita sebagai manusia memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, rasa takut adalah perasaan yang menyelimuti diri kita. Perasaan terancam selalu direspon oleh rasa takut. Tapi, tadi sudah saya katakan, kita tidak bisa selamanya takut. Manusia itu harus bisa survive, harus bisa bertahan. Atau setidaknya dia bisa menghadapi rasa takut itu. Manusia tidak bisa selamanya dipengaruhi oleh rasa takut, dikendalikan oleh rasa takut. Manusia juga tidak bisa selamanya bersembunyi. Ada saatnya kemudian manusia itu harus melawan, ada saatnya kemudian manusia itu harus belajar menghadapi rasa takut. Kita bisa bayangkan ketika kita ada di tempat yang asing, yang kemudian tidak ada manusia lain yang bisa membantu kita, tidak ada makhluk yang kemudian bisa membantu kita atau menemani kita. Kita dalam kondisi yang sendiri terdampar di tengah pulau, yang tidak ada manusia lain di situ, hanya kita dan mungkin beberapa tumbuhan dan mungkin hewan-hewan yang tidak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan kita, apa yang kita rasakan? Tentu saja kemudian kita mengalami rasa takut. Kita akan diselimuti oleh perasaan rasa takut. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada saudara. Namun perasaan takut yang kita alami tadi, tidak selamanya kemudian bisa menguasai diri kita. Walaupun kita dalam keandaan sendiri, kondisi dengan kesepian yang begitu mendalam, kita harus belajar bagaimana kemudian kita mengatasi rasa takut itu. Layaknya seperti anak kecil yang dahulu dia dilahirkan dengan kondisi yang takut dengan kesendirian. Ketika dia dewasa, dia akan terbiasa dengan kesendirian. Ini adalah lingkaran bagaimana kemudian manusia itu bisa belajar untuk menghadapi rasa takutnya sendiri-sendiri. Dan ketika manusia itu bisa belajar untuk menghadapi rasa takut, tentu saja kemudian manusia itu bisa survive, bisa bertahan. Secara konseptual, bisa kita lihat di sini ada Robert Blucic-Diats atau kemudian diagram emosional manusia. Rasa takut itu bersumber dari teror yang kita rasakan. Teror tadi yang kemudian dihasilkan dari ancaman, yang kemudian membuat kita tahu dan mengetahui dan memahami esensi dari rasa takut kita. Sebab, dan akhirnya kita bisa memahami apa yang membuat kita takut. Dan tentu saja ini bisa membuat kita berpikir untuk menentukan bagaimana kita harus menghadapi itu. Beberapa rumusan yang kemudian penting adalah pertama, teror dan kemudian pemahaman yang menghasilkan rasa takut. Itu harus bisa bertransformasi menjadi sebuah rasa percaya diri atas ketakutan itu. Dan akhirnya kemudian kita bisa tunduk atau itu bisa bertransformasi menjadi rasa takut yang kemudian ditambah dengan rasa terkejut kita. Yang akhirnya itu menghasilkan rasa kagum atau keheranan. Bagaimana kemudian rasa takut bisa berpengaruh terhadap aspek politik? Kita bisa tahu bahwa aspek politik adalah aktivitas manusia yang kemudian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia atau kehidupan kita sehari-hari. Politisi atau aktor politik itu sering menggunakan narasi tentang rasa takut, terutama apa yang kita takuti, apa yang kemudian menjadi ancaman kita secara bersama-sama sebagai sebuah komunitas untuk mencapai tujuan mereka. Narasi politik digunakan agar kemudian rasa takut itu bisa dimobilisir untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, rasa takut itu selalu berkaitan dengan isu-isu populer menjelang pemilu. Bukankan begitu? Seperti yang kita alami mungkin beberapa tahun yang lalu, kita mungkin merasa kita terancam dengan eksistensi negara lain. Dan apakah kemudian itu digunakan oleh politisi untuk menarasikan rasa takut? Tentu saja. Dalam narasi politik, kekuatan dibangun oleh aktor politik agar kita bisa menggapai sebuah pemahaman yang diinginkan oleh aktor politik tersebut. Kita bisa tahu bahwa kita tidak bisa memiliki rasa takut tanpa kita bisa melakukan apprehension atau pemahaman terhadap rasa takut itu. Pemahaman atas narasi politik yang selalu berisi tentang teror, ancaman, dan lain sebagainya, akan membentuk rasa takut kita sehingga kita bisa digerakkan sesuai dengan kehendak aktor politik. Nah, hal ini yang kemudian mungkin kita perlu pikirkan. Kita harus sadar bahwa rasa takut adalah sebuah komoditas politik. Rasa takut itu sangat berharga ketika kita masuk dalam konteks politik. Kita tidak bisa memiliki kendali atas rasa takut kita sendiri. Dan bahkan kadang-kadang rasa takut itu dikendalikan oleh orang yang berkepentingan. Rasa takut itu dibangun dengan narasi yang hiperpolis. Narasi yang kemudian menginginkan agar pemahaman kita itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh realitas dari aktor politik. Sehingga itu membuat kesadaran kita itu menurun. Dan tentunya membuat kita abai atas realitas yang sebenarnya terjadi di hadapan kita sendiri. Ketika kita diselimuti oleh rasa takut, kita akan abai terhadap realitas penting dalam politik. Terutama dengan realitas-realitas yang memang sangat dekat dengan diri kita sendiri. Karena kita terlalu fokus dengan apa yang ingin diucapkan oleh atau ingin disampaikan oleh aktor politik. Seperti contohnya adalah kualitas dan kapasitas dari seorang aktor politik. Ketika aktor politik menggunakan narasi atas rasa takut, kita akan abai terhadap kualitas dan kapasitas aktor politik tersebut. Dan ketika kita diselimuti oleh rasa takut, kita akan terjebak dengan pola berpikir aktor politik. Kita tidak bebas untuk berpikir menentukan pilihan. Dan pilihan-pilihan politik kita tadi dihasilkan dari pilihan yang penuh dengan keterpaksaan, disetir oleh sudut pandang tertentu, serta tidak memiliki kebebasan yang ideal. Atau kebebasan sebagaimana mestinya. Dengan rasa takut kita akan berpikir bahwa manusia itu lemah. Padahal sejatinya manusia itu tadi bisa belajar sehingga dia mengalami evolusi dan bisa menghadapi rasa takut itu. Kekuatan manusia itu dibangun ketika dia sudah memiliki cara untuk mengatasi kesulitan. Ketika manusia memiliki cara untuk menghadapi kesulitan, niscaya rasa takut itu bisa kita hadapi. Disitulah kemudian keberanian akan muncul. Tidak sedikit aktor politik juga mengkomodifikasi rasa takut dan mengeksploitasi ketakutan masa hanya untuk membuat kita lemah dan bisa ditindas sehingga kita bisa tunduk pada mereka. Seperti yang bisa kita lihat dalam kondisi yang pernah kita alami sebagai mahasiswa, ospek, dan lain sebagainya. Apa yang kemudian menyelimuti rasa kita, perasaan kita? Rasa takut. Sebagai mahasiswa baru kita tidak tahu kondisi kampus. Dan ketika muncul seorang senior atau seorang aktor politik yang kemudian menarasikan rasa takut itu, kita bisa dengan mudah ditindas dan kita dipaksa untuk tunduk. Nah ini juga terjadi dalam kondisi politik. Ketika kita abai awam terhadap kondisi politik dan kondisi kesadaran kita didominasi oleh rasa takut, kita akan mendapati bahwa aktor politik berkuasa di atas ketakutan kita dan nantinya mereka akan berkuasa tanpa kontrol, bahkan mereka bisa bertindak secara semena-mena. Kita bisa membayangkan dalam satu pemilihan umum kita dihadapkan pada pilihan politik ini. Dua. Dengan rasa takut yang menyelimuti kita, dengan kemudian mungkin pengetahuan yang kita miliki sehingga kita memahami bahwa ada perasaan tidak menentu atas dua pilihan ini, siapa yang akan kita pilih? Bagaimana kemudian kita bisa menentukan pilihan secara bebas? Kenyataannya, dua pilihan ini atau dua orang ini itu berhasil menduduki tampuk kekuasaannya dengan cara-cara yang demokratis, dan bahkan dipilih secara demokratis dan mengambil kebijakan secara demokratis. Keduanya juga menggunakan rasa takut rakyatnya untuk berkuasa. Dan akibatnya adalah yang pertama, jika kita semua menentukan pada pilihan pertama, holocaust yang membunuh 6 juta orang, dan perang dunia kedua. Sedangkan jika kita memilih pilihan kedua, kita akan mengalami instabilitas kondisi global. Banyak kerusuhan di mana-mana, dan tentunya kita akan mendekati krisis global yang mirip dengan perang dunia dua. Ketika kita takut, kita akan mudah untuk menjadi apatis. Kita akan mudah untuk tidak peduli. Dan apatisme akan menghilangkan rasa peduli kita, dan tentunya rasa tanggung jawab kita terhadap komunitas atau terhadap manusia lain. Oleh karena itu, apatisme tidak membuat kita menjadi manusia seutuhnya, dan apatisme mengganggu proses evolusi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, tentu juga menghilangkan manfaat kita sebagai manusia kepada manusia lain. Apatisme akan menuntun kita pada musnahnya kemanusiaan, dan yang terjadi kemudian ketika kita kehilangan rasa kemanusiaan, kita akan diadili oleh penyesalan, dan akan dihukum oleh sejarah. Layaknya seperti masyarakat Jerman pada perang dunia kedua. Bagaimana kemudian masyarakat Jerman yang begitu maju pada saat itu, industri-nya maju, pendidikannya maju, mereka mengalami apatisme yang begitu membahayakan, sampai dengan bisa merugikan seluruh masyarakat Jerman, dan juga seluruh masyarakat dunia pada saat itu. Hannah Arendt, seorang filsuf Jerman yang kemudian berpindah ke Amerika Serikat, menyampaikan tentang konsep banalitas kejahatan yang sumbernya adalah apatisme politik. Manusia yang kemudian memiliki apatisme, menurut Hannah Arendt, itu memiliki dua indikator yang bisa dilihat dari kesehariannya. Pertama adalah mereka kehilangan kemampuan mereka untuk bicara, kehilangan kemampuan mereka untuk mengkritisi, apa yang semestinya mereka harus kritisi, atau semestinya itu harus dipersalahkan. Yang kedua, ketika kemudian manusia itu kehilangan kemampuan untuk berbicara, untuk mengkritisi, menalar, dia akan kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir, dan setidaknya membedakan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Konsep ini dinamai dengan banalitas kejahatan. Dan kita membiarkan kejahatan di hadapan kita terjadi sebagaimana mestinya, dan tidak mencegah kejahatan itu agar merugikan orang lain. Tapi apatisme bukanlah manifestasi rasa takut, melainkan sebuah manifestasi atas hilangnya rasa kemanusiaan kita. Politik adalah trayektori kemanusiaan. Politik itu dihadirkan sebagai usaha untuk mencapai kebaikan bersama, dan untuk mengusahakan kebaikan banyak orang. Itu adalah tugas para politisi atau tugas para pengambil kebijakan. Politik membutuhkan kepedulian, utamanya kepedulian terhadap sesama, dan politik tidak boleh dicemari oleh rasa apatis yang dapat membuat rasa takut dimanfaatkan oleh kepentingan golongan tertentu. Dalam masyarakat yang menganut kontrak sosial, utamanya dalam masyarakat yang demokratis, politik adalah sebuah kesepakatan. Dan untuk bersepakat, kita harus peduli. Politik dan kepedulian akan mewujudkan eudamonia, konsep yang diperkenalkan oleh Aristoteles, sebagai capaian ideal dari politik itu sendiri. Eudamonia adalah kejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kehidupan yang sangat baik. Semua persoalan dalam politik selalu dipicu oleh apatisme. Ketika politisi apatis, dia akan mengambil kebijakan yang apatis pula. Dan ketika pemilih itu apatis, dia akan mengambil keputusan yang apatis pula. Dan hal ini membuat kita kehilangan kepedulian. Ketika kepedulian hilang dari politik, kita tidak akan mencapai eudamonia. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini? Tentu saja, pertama, rasa takut itu harus kita pahami sebagai proses yang membantu manusia untuk berkembang. Setidaknya kita pahami sebagai proses yang membantu manusia untuk berpikir, berevolusi. Yang kedua adalah rasa takut harus dipahami sebagai esensi dari evolusi manusia untuk bertahan, untuk survive. Ketika kita takut, kita harus meningkatkan rasa sadaran kita. Kita harus meningkatkan kesadaran kita agar kita bisa berpikir dalam memahami rasa takut itu dan sehingga kita bisa memecahkan, mengurai apa yang menjadi persoalan atau sebab dari rasa takut itu. Atau setidaknya kita bisa belajar bagaimana menghadapi ancaman yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Kita juga harus lebih kritis memicu nalar kita, melatih nalar kita untuk mengurai rasa takut agar kita bisa paham. Jangan sampai kemudian kita takut pada suatu hal yang tidak semestinya kita takuti dan jangan sampai kita takut tanpa sebab atau alasan yang jelas. Bagaimana mungkin kita bisa takut ketika kita tidak memahami apa yang kita takutkan. Akhirnya kita harus peduli. Kepedulian itu diwujudkan dalam keterlibatan kita dalam berbagai hal, termasuk keterlibatan kita dalam politik. Sekecil apapun peran kita dalam politik, keterlibatan adalah gambaran atas kepedulian kita terhadap kemanusiaan. Ketika kita peduli, kita harus mewujudkan itu lewat keterlibatan terhadap politik dan kita harus mewujudkan, menggambarkan kepada manusia lain tentang kepedulian kita terhadap kemanusiaan. Saya kira itu. Semoga rasa takut yang kita alami bisa kita hadapi dengan cara-cara yang baik. Terima kasih. Terima kasih.